Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi sama saya, Lam Tamu Saing Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Cara merubah penampilan atau setting appearance Pada solid walk atau partnya Langsung aja kita masuk Oke seperti biasa Sebelum kita memulai untuk proses ini Jadi saya ingin menggambar sebuah sketch sederhana Kita contohkan disini Jadi saya pertama nama menyiapkan ada dua ya Dua bangunan Oke Jadi disini teman-teman bisa lihat Ada dua bangunan yang sudah saya buat Nah ketika teman-teman ingin men-setting dia Atau mengatur dia Merubah warnanya dari materialnya Teksturnya Nah gimana caranya Jadi caranya itu sebenar gampang banget Jadi disini ada namanya edit appearance Atau istilahnya itu Saya men-setting penampilannya Jadi teman-teman cukup klik disini Atau disini ya Sama aja Tapi disini lebih bagus Nah Jadi akan muncul seperti ini ya Kemudian disini ada 3 Appearance, Scans, dan Recall Jadi disini kita akan membahas Seperti contohnya Appearance pertama Di Appearance ini maksudnya Ini adalah material yang bisa kita Aplikasikan pada part yang kita gambar Ya contohkan sini Metal dan Chrome Jadi gimana cara untuk menambahkan dia Atau merubah Merubah part kita tadi Caranya gampang banget Ya itu pertama Teman-teman tinggal tarik aja Material yang teman-teman pilih Jadi ada chromium plate Ada bruce chromium Ada satin Ada matte chrome Banyak banget ya materialnya Dan bahkan ini bisa teman-teman download lagi Nanti kita akan bahas Di video-video berikutnya Jadi untuk defaultnya Teman-teman tinggal tarik dan Aplikasikan ke part mana Yang teman-teman ingin Nah Jadi disini Pertanyaannya kenapa teman-teman Saya pada saat saya Bawa dia ke sini Kenapa menjadi Berubah semuanya Karena disini teman-teman lihat Select geometry Jadi geometry yang saya pilih adalah Keduanya Jadi dalam satu part ini Karena dia saya milihnya part ya Jadi kalau untuk mengatur bagian satu ini saja Caranya Pertama saya hapus dulu disini Nah Kemudian Saya Disini saya pilih bagian Body Jadi ketika saya klik body ini Nah Boss extrude 1 Dan Tadi karena saya sudah mengaplikasikannya Sebagai ini Maka yang terpilih adalah ini Jadi disini selain teman-teman bisa pilih ini Kemudian ada juga pilih face Jadi contohnya seperti ini Kalau face Saya klik aja face bagian sini Dan yang berubah hanya Bagian sini Dan yang lainnya tidak Kemudian kalau teman-teman punya surface Teman-teman bisa pilih ini Dan juga bisa pilih Misalkan ada dua Dua Extrude dalam satu komponen gitu Jadi teman-teman bisa hanya menambahkan Fitur yang teman-teman kecil Jadi bisa pilih ini Nah Jadi contohnya juga Disini Selain material Teman-teman juga bisa mengatur warnanya Katakanlah teman-teman ingin mengatur warnanya Menjadi merah Nah Kuning Jadi selain dari Material Teman-teman juga bisa mengatur warnanya Disini teman-teman bisa setting Warna ya tinggal SP atau RGB yang teman-teman buat Jadi untuk mengatur warnanya seperti itu Kemudian Kemudian Selain tadi kita ada Color atau operan Disini juga ada skin ya Jadi teman-teman bisa lihat ada Skin yang Yang bisa teman tambahkan Namun disini Skin Dan fungsinya nanti Itu bagian Untuk proses lanjut Dalam sebuah desain ya Jadi karena kita untuk Penggambaran awal Kita hanya disini Bagaimana cara mengatur Warna dengan materialnya Mungkin itu saja Untuk video kali ini Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya